Pangeran Abdullah bin Faisal al-Saud baru saja di ponis penjara selama 30 tahun oleh pemerintahan Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman atau MBS. Ponis tersebut dijatuhkan kepada Abdullah pada Agustus lalu. Semula, Abdullah mendapatkan ponis selama 20 tahun penjara, namun hukuman tersebut direvisi menjadi 30 tahun. Abdullah ditagap pada 2020 lalu setelah diminta untuk pulang dengan alasan pandemi. Untuk diketahui Abdullah sebelumnya menetap di Amerika Serikat, penangkapan terhadap Abdullah disebutkan karena sang pangeran ketahuan membicarakan penahanan sepupunya dengan kerabat via telepon. Belum diketahui bagaimana Saudi bisa mengetahui percakapan tersebut, namun dilaporkan bahwa kerajaan Saudi menggunakan alat khusus buatan Israel untuk mematah-matahi anggota keluarga yang berbukim di negara lain. Berdasarkan wawancara dengan ekspatriat Saudi, kelompok HAM dan FBI Associated Press melaporkan bahwa Arab Saudi tengah mengintasifkan perburuan kepada pengkritik yang bermukim di Amerika Serikat. Namun kabar ini dibantah oleh kedutaan Arab Saudi di Washington. Sebelum pangeran Abdullah, Arab Saudi juga pernah memencarakan seorang warga Saudi Amerika bernama Sa'ad Al-Madi. Pria berusia 72 tahun itu di penjara seumur hidup karena mengirim rangkaian cuitan di Twitter. Selain itu, juga ada mahasiswa Saudi yang bermukim di Inggris bernama Salma Al-Sabab yang kini di penjara 34 tahun. Hukuman itu diberikan karena cuitannya di Twitter. Kerajaan Arab Saudi sendiri dikenal memakai undang-undang terorisme dan kejahatan siber untuk menjeratak dakwa kasus yang melibatkan komunikasi telepon atau komputer dengan hukuman keras. Serangkaian pengadilan oleh pemerintah Arab Saudi itu dilakukan seolah-olah Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Riyad pada Juli lalu. Organisasi advokasi Freedom House mencatat Arab Saudi telah menargetkan pengkritik di 14 negara termasuk Amerika Serikat. Freedom House menyebut Saudi berupaya mengintimidasi mereka atau memaksa mereka pulang. Terima kasih telah menonton!